Cara dapet token di Nekro dari mana aja? Mari kita bahas biar cuan Yo, sebelum kita masuk ke videonya Mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman dimana Kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game Mulai dari Genshin Impact, Seal Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang Kalian tinggal ke websitenya Lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact Tinggal masukin UID kalian, nickname Lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher GEMA GAMING Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yoho semua, kembali lagi bersama saya GEMA GAMING Dan hari ini kita bakal lanjut ngebahas salah satu game MMORPG NFT Dan juga Play to Earn Yang paling kutunggu rilisnya di global Yaitu NICRO Dan NICRO ini dijadwalkan rilis pada tanggal 12 Maret ini Lalu juga disini karena mereka udah ngasih liat ya Ngasih liat untuk masalah tokonomiknya Atau gak masalah cuannya itu dari mana Ini aku bakal terjelasin sedikit Untuk permasalahannya itu Untuk cuan-cuan itu dari mana Dan di in-game nya itu dapetin token-token in-game nya itu kayak gimana Tetapi sebelum dari itu Disini dari pihak WIMAT nya Pihak WIMAT nya mereka udah bilang Bahwa ini game yang mereka tuh ngelarang Masalah RMT Lalu kayak jual beli akun Jadi untuk RMT sama jual beli akun itu gak diizinin Tetapi kalau seandainya kalian masih mau nyoba ngelakuin RMT Monggo Aku gak ngelarang juga Seandainya charge selamat gak di Bennett Yaudah Alhamdulillah Berarti emang rezeki kalian Nambah banyak juga kalian dapet cuannya Tapi kalau charge kena Bennett yaudah gitu Jangan oe-oe aja nanti kan Nah seenggaknya dari WIMAT nya udah ngelarang dua hal tersebut Kayak jual beli akun Melakukan multiple akun login yang gak Multiple akun login itu dalam satu PC Kamu langsung serempak ya serempak ngejalanin dua akun Memang gak boleh kayak gitu Pokoknya menggunakan kayak program-program Bukan boleh kayak ilegal sih Program tambahan lah ya Program tambahan tuh gak diperbolein sama WIMAT Jadi mereka tuh ngejaranin cuma satu PC satu Kayak gitu aja Nah dan disini kita lanjut ya gak ngebahas Untuk permasalahan tokennya tuh dari mana aja Dan gimana dapetinnya Nanti juga bakal aku jelasin di in-game nya tuh Dapetnya dari mana-mana juga Dikarenakan emang dari in-game nya pun udah pasti sama ya Harusnya sih untuk drop-dropannya itu tempat-tempatnya masih sama Untuk yang Korea sama yang global Jadi kita langsung mulai aja ya Yang gak Disini mereka udah jelasin Bahwa untuk token utamanya itu di naikro ini Namanya crow nantinya gitu Untuk crow nya ini bisa didapetin dari dimana ya Dari mana dapet crow nya Ini dijelasin sama mereka ya Tapi emang fitur di in-game ini banyak Ada kayak NFT nya juga nanti NFT karakternya Jadi karakternya itu bisa kita jual Dan itu bisa langsung kayak harganya tuh in-crow Kayak gitu kan Nah disini kita untuk masalah tokennya kan Token utamanya tuh the core nya Mereka bilang ini core of Neikro Tokonomik yaitu crow namanya Dan juga untuk cara dapetin crow nya itu dari diamond Tetapi diamond ini adalah the key trading currency in Neikro Jadi diamond itu adalah kayak ya kunci utam Kunci lah ya kunci untuk masalah trading-trading di Neikro Kamu jualan item dan lain-lain semuanya pakai diamond Lalu permasalahannya tuh Untuk diamond ini emang langsung bisa dijadikan crow nya gitu Nah disini yang diamond yang bisa dijadikan crow nya namanya itu vidya Jadi diamond itu ada dua nanti Ada diamond biasa yang dari kita top up Ada yang namanya itu vidya Nah vidya nya ini kita dapetin dari exchange Berarti nanti ada exchange yang khusus vidya nya Harusnya kayak gitu Lalu ada requestation juga Requestation itu tadi di bagian mana ya Requestation itu ada di Nah nih requestation itu ini dia nanti Jadi kita tuh kayak ada orang request quest Lalu ada apa namanya kayak dungeon request Lalu ada crafting request Jadi orang tuh kayak butuh nge-request nya itu pakai diamond Nanti kita dapetnya itu jadi vidya Kayak gitu Tapi udah pasti untuk crafting kan sama dungeon Kayak apa regen quest nya itu pasti berat-berat sih Lalu ada kayak skill atau apa yang dibutuhkan juga Untuk nerima-nerimanya kayak nggak bisa asal-asalan harusnya kayak gitu Oh iya dan juga contoh request nya itu kita bisa keton ya nggak nanti ada gambar kayak gini Kita tinggal ke NPC ini aja Nah disini ada request nya Jadi mulai orang request nanti request quest Nanti kita cek-cek quest nya ada di mana-mana aja Lalu ada request kayak Ini dungeon ya nggak request dungeon disuruh bunuh monster monster apa gitu Dan lalu juga sini ada request crafting Dan kayak kita lakukan crafting dan lain tinggal di oke nanti kayak gitu kan Itu kita bakal dapet diamond tersebut gitu Kalau kita crafting nya kayak gitu Ini yang simple nya kayak gitu sih untuk request nya Setahu ku ya Nah nomor 2 nya Jadi tadi untuk video udah aku jelasin ya Jadi emang kayak sandanya nanti Nah nih Untuk videonya Kita sandanya dapet nih Anggep aja kayak nanti harga crow nya nih Harga crow nya nih Anggep kayak 5 dolar Jadi kita lagi jual item nih Laku 800 gitu ya nggak 800 video Anggep aja per 80 ya nggak Jadi 800 video itu kita tuker jadi crow Dapetnya 10 biji Yaudah tadi 5 dolar tadi kita convert ya nggak Jual-jual jual koinnya Jadilah itu sekitar 50 dolar Kayak gitu Tapi nanti marketnya bakal 2 ya Ada 2 juga harusnya marketnya Marketnya ada 2 Jadi market yang ada pake diamond gitu ya Jadi diamond biasa Itu marketnya tuh bakal terdiri jadi 3 server Jadi ini game Ada 1 server utama 3 subserver Nah 3 subserver ini marketnya sama 3 subserver ini Jadi server Server utama Namanya server 1 Subservernya ABC Nah ABC ini subserver dari server 1 ini Nah lalu itu dari ABC ini Yang nggak server A sama B sama C Itu servernya bakal 1 Untuk market diamondnya Yang market diamondnya ya Itu bakal 1 Lalu juga Dari Apa namanya tuh Dari Sini Itu ada Vidya nya Karena ada market Vidya nya Dikanakan tadi kan Dibilang Vidya itu bisa dapetin dari exchange juga Berarti nanti ada market Alas servernya Yang menggunakan Vidya Untuk jual belinya Kayak gitu Harusnya sih kayak gitu sih Nah Lalu juga di sebelah ini Ini cuma ngejelasin Bahwa Crow itu bisa kita tuker Dari mana-mana aja Jadi untuk Kayak untuk Vidya ya Dari Vidya Kita bisa convert ke Crow Kita bisa convert ke Wmix Sedangkan dari Wmix Kita bisa convert ke Crow Kita nggak bisa convert ke Vidya Tetapi cuma jadi diamond nanti Ini si bagusnya sih Crow The Key Currency Yang nggak Nomor 3 ini Jadi kayak Kita jaduk ngejelasin Kalau kalian tuh Punya ETH Atau nggak BMB Dan lain Kalau kalian mau beli Wmix Sekarang udah bisa Ada wallet nya sendiri Namanya Uma Uma Wallet Kalau nggak salah Namanya Uma Wallet Easy Swap juga Untuk mereka Uma Wallet Namanya Nama Wallet Jadi kayak gitu Tapi untuk wallet Mungkinan besar Kalau kalian nggak Mesti kayak Concon Convert Dari BNB Dan lain Kayaknya Tetap pakai Play Wallet Harusnya tetap pakai Play Wallet Kita cek-cek lagi Yang ke depannya Dan disini Ada token lainnya juga Nah Token di Di NG Ini emang Banyak banget Satu main token Saya minta Nekro Oh Mau support mode Baik lagi Nah jadi Untuk di Nekro itu Ada 6 token juga Nah Tambahannya Ini bisa cuan semua Ini bisa cuan semua Jadi tokennya tuh Dimulai dari Marion Namanya Gear Promot Tear Feeder Pipirus Nah ini bakal Aku jelasin juga Nanti Di game nya itu Bakal dapet Dari mana-mana aja Untuk Dan ke-6 Ya Ke-6 item tersebut Nah misalkan disini Ada 2 Pipirus sama Anshin Pipirus Pipirus sama Pipirus yang bond Yang bond ini Gak bisa kalian Jadiin Cryptonya Jadi coinnya Itu gak bisa Kalian mesti Pakai yang Pipirus yang ini Yang gak Bind gitu Yang bisa dijual Setelah For diamond Lalu di Min Jadi itu Enggak Mereka Enggak Kayak gitu Sistemnya Jadi untuk Convert Convert Ini nanti Jadi kalian Punya Marion Seandainya Marion Ada 10 Lalu kita Juga butuh Vidianya Juga Untuk Convert Marion Jadi hitungannya Bot Bakal lumayan Susah Biapun Mereka Ngebot Di Tempat Marion Otomatis Mereka Mesti Punya Vidianya Juga Kemungkinan Dapetin Vidianya Lumayan Susah Harusnya Dapetin Vidianya Kayak Gitu Dan Untuk Jualnya Langsung Ada Market Nanti Ngejualnya Itu Nah Disini Kita Bakal Ngebahas Sedikit Coin Coinen Kita Mulai Tadi Coinen Itu Ada Sini Biar Enak Menjelas Itu Kayak Tampilannya Itu Bakal Kayak Gini Anggap Anggap Nanti Kalian Udah Convert Jadi Tirdola Kriptonya Gitu Mungkin Harga Satu Frozen Tier Kalian Convert Jadi Satu Tier Harganya Masih Belum Tahu Berapa Ini Harga Masih Harga Nereka Nereka Jadi Harganya Masih Belum Fix Contoh Contoh Ini Frozen Tier Kita Bisa Convert Jadi Tier Dollar Kriptonya Nah Itu Harganya Sebijinya Tadi Sepuluh Dollar Sama 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 Itu Harganya Ada Harga Masing-masing Sampang Satu Tempat yang ngebuat harga item turun ya udah harga item tersebut yang turun tetapi yang lainnya nggak ngaruh sama ke token utamanya pun nggak ngaruh jadi kayak ya udah fine-fine aja gitu jadi seenggaknya ini udah bagus banget lalu aku bakalan jelasin nggak untuk kayak frozen tier Promot lalu apa namanya lalu giri ya niterga lalu giri nih nih tipu ya dia ngerti giri nih lalu marion vider papyrus lu dapetnya itu dari mana aja kayak gitu akhirnya aku masukin gamenya dulu ya enggak nah disini kita ngomongin marion marion tuh salah satu item salah satu item yang paling berguna banget paling dibutuhin banget kalian mau apa mau crafting weapon enggak rating weapon biru pakai marion armor biru second biru pakai marion armor biru juga pakai marion lalu untuk crafting glider juga mana sih sini cari glider tuh ini crafting glider juga kalian butuh marion kalian butuh girnya juga ini yang kalau untuk bisa bisa dapet epiknya ya saya dapet epiknya itu ini butuh girnya juga jadi ini bener-bener susah banget sih bisa dibilang sih pembakarannya itu ada terus dari mana-mana lalu misalkan kayak mau upgrade mana ya upgrade tuan ya hai ampe ini kita kayak ada kelar material gitu kan kelar apa quest itu nah kita tuh suruh nyari bahan lalu bahannya di crafting nah ini butuh marion juga nih keretakan kayak pertama 12 timnya 510 yang enggak 20 ini 35 dan ini hitungannya harusnya itu jadi salah satu yang penting juga untuk perkembangan CP jika akan contoh nih aku beli ya ini tadi berapa 90 betulnya cukup aku cukup harusnya 35 35 Oh 50 35 berarti kayak gini aja ya cukup sih kayaknya sih nah kayak gini kalau aku crafting kan tadi kan kayak apa udah crafting tadi ya kayaknya satu per dua sih masih belum bentar nah ini nih kita pakai marion nih butuhnya yang gak 35 crafting jemping jadi buat apa ini ini buat nambahin CP kita masukin kodex nah naiknya 70 jadi ini mesti crafting juga wajib juga kita crafting butuhin marion juga jadi marion tuh salah satu item yang di mana aja hampir kepake gitu ya dapetnya dari mana dia ada dungeonnya Hai jadi ada dungeon khusus tapi ini nggak bisa pk juga di dungeon sayangnya itu sih tapi nggak tahu nanti ya di global bakal ada perubahan apa enggak ya tapi disini enggak enggak bisa pk aku udah nyoba masuk ke dungeon marion yang ini yang level 30 aku sering masuk level 30 kan itu sejam sejam contoh aja langsung masuk ke dalam eh janganlah ini udah sejam ini udah sejam dapetnya cuma 23 kadang-kadang sebiji dapatnya kadang-kadang juga nggak dapat udah sejam yang level 30 yang 40 masih nggak worth it masih setara sama 30 dikarenakan masih belum fast kill sehingga hanya untuk fast kill di level 40 ini CP musik pertama musim job2 musim job2 tip itu sekitaran 15.000 eh sorry sekitaran 70.000 kalau nggak salah 70.000 atau enggak 60ribuan baru enak di lantai 40 sedangkan 50 di musik 100.000 50 nih kalau seandainya bisa cepat ngekilnya kata player korea tuh satu jam tuh bisa dapat dua puluhan marion jadi emang kita di nekro dipaksa ngebulcar sampai gede nggak bisa kita kita setak di ya udah santai aja nggak mau akcar gitu nggak mau farming nggak bisa gitu kita mesti nge-up ke level-level gedenya ke CP kita juga masih gede biar kita bisa nikmatin cuanya lebih gede juga kayak gitu jadi intinya kita dipaksa kayak gitu aja nah kalau marionnya tadi ada dungeonnya ini marion juga bisa dapetin dari lain juga ada kayak dari field warbos ya warbos tidak marionnya juga dan lain gitu jadi emang dari sistem game nya marion tuh lumayan banyak bisa didapetin gitu lalu disini juga ada token yang namanya itu eh gear kayak gear gini kan bentuknya lalu promote enggak oh inti-inti air ini feeder anapipirus nah disini kita lihat enggak dan jalan-jalan itu ada enggak drop-an kalau dan jenis ini material bocrafting ini wajib daily harian dikelarin nanti nanti aku jelasin juga untuk daily hariannya lalu yang bawah ini nah disini kita mulai kalau disini kan masih belum ada tuh kayak dilihat kayak apa promotenya itu masih belum ada ini dungeon kompas lah seminggu tiga kali masuk nih dungeon seminggu tiga kali masuk ini nggak belum ada juga kan untuk arnya kan level 50 nya jeblek ada tiga nah 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 dan ke level 50 ini berat nih contohnya aja ya aku empat puluh empat nih aku level 44 aku nyoba di level 50 segimana kerasnya yang enggak dungeonnya gitu masa-masa monsternya itu Hai warnanya rame banget aku bunuh satu miss 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 darahku berkurang anjir enak banget lihat darahku ngurang ya enggak lihat darahku ngurang tuh enak banget kan no 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 darahnya belum berkurang nih jadi emang nggak bisa kalian kayak ngotot mau kode ke level 50 nya emang sakit banget emang gitu jadi musik cp kan gede kalau nggak bisa kayak eocp kalau udah level 50-50 juga gitu tapi kayak perkembangan cp itu masih ya kayak standar-standar doang tuh wah itu nggak bisa gitu itu nggak bisa jadi kalian tuh musik nge-up terus biar kita bisa dapetin nikmatin yang reward dan lainnya juga tapi ini belum tuh dapet juga yang ketiga ini tapi seenggaknya udah pasti ada dropnya di yang lantai yang ini nge-50 nya ini lima puluh cp-nya tuh mesti 100ribuan dua kali lipat dari cpku sekarang kayak gitu lalu untuk yang bawahnya kayak dungeon SP doang kayak biasa aja kita ingin SP lalu yang sebelahnya ini ini rada-rada berdarah tempatnya karena ini free pk juga dalam sini Oh iya dari tempat yang bawah ini dua ini udah free pk SP sama ini udah free pk ini juga free pk nah disini udah ada ini dapet apa namanya dapet gearnya eh dapet yang apa promotenya tapi susah udah nyobain juga berapa jam nggak dapet-dapet habisnya jadi mesti kayak kita masuk kalian dungeon yang tinggi lebih tingginya lagi gitu biar lebih joss penghasil cuan ya level 50 ke atasnya juga lihat aja reward-rewardnya nih kalian bisa lihat reward-rewardnya token semua col ini tetapi kalau level 60 udah pasti itu berat enak banget kan saling masuk aja 150.000 kalau buat saling masuk segini punya goal aja dikit Wah mereka mau berapa sisa golnya gitu ya enggak kita pulang-pulangin terus ini udah hampir semua token empat token udah disini drop-nya Oh enak banget ya apalagi udah masuknya tinggi-tingginya ada buku skillnya juga bayangin dapat buku skill kayak ginian jackpot parah Boy udah pasti buku skill kayak gini di harganya tuh mahal bisa ribuan dolar juga kemungkinan nih kalau nggak salah dungeon ini kebuka ada waktunya nggak ada waktunya tapi aku nggak tahu waktunya itu kapan tapi emang ada waktunya dia ada jam-jamnya juga kebukanya kapan jadi kita masuk ada boss juga sini kalau salah ada karena seperti hunting boss sama hunting yang biasa ini dapet yang banyak juga nih koinnya ada tiga ada empat sorry Hai juga ada empat juga hampir bukan berarti item-item sebelah-sebelahnya ini keguna item segala ini sebelah-sebelahnya ini berguna banget kayak aksesoris buku skill item ini buat crafting armor atau enggak mau ngesel buat itu udah crafting armor ungu pasti ini dicari orang juga gitu jadi material semua ini udah bisa dijual nanti kemungkinan yang ungu gini nih udah mainnya DVD ya kayak gitu kayak gini nih dan jenis dannya pembantaian kalau ini nih ini sih dan jenis pembantaian dikarenakan untuk bosnya aja ngeri banget drop-an bosnya juga gila lalu drop-an disininya ini kayak gak ngotak tetapi ini kayak ada waktunya 20 jam cuma seminggu kayaknya ya seminggu seminggu 20 jam jadi sini nih kalian tuh bakal Wah gila banget ini bisa udah gila dikarenakan dari Korea aja sampai sekarang masih kayak mati-matian mereka masuk ke sini maksudnya masuk sini rebutan spot hunting lain-lain dikarenakan semua materialnya itu dibutuhin banget semua materialnya dibutuhin banget untuk crafting untuk abjok dan lain-lain lalu juga yang terakhir ada yang namanya dungeon server tadi kan udah jelasin kan jadi kita server-satu eh server ABC itu bakal bisa ketemu di satu dungeon dungeonnya kayak gini ini dan jenis ah tempatnya ya tapi nggak tahu nanti di global harusnya itu bakal ada apa namanya bakal ada pas apa enggak harusnya sih ada pas gitu jadi kita mau masuk sini nih mesti beli pas dulu baru kita bisa masuk dikarenakan apa gitu dikarenakan tapi tapi ini masih itu ya masih kayak kemungkinan aku nggak tahu bakal butuh pas apa enggak tapi harusnya sih ya dikarenakan dilihat dari item-item game yang bisa didapet dari ini dungeon edit tempat nggak nih server lain nih kalau namanya udah kuning-kuning gini nih eh orang-orang gitu dari server lain kalau putih itu masih server satu server sama kita tetapi bukan berarti satu server sama kita kita nggak bunuh-bunuhan masih bunuh-bunuhan satu guil kayak gini aja masih bisa kupeka gitu aja simpelnya hai 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 yang hantu dikarenakan disini emang dropannya itu joss parah bisa dibilang saya aku ngambil support paling pojok dulu support aku tuh biasanya mojok-mojok di sini nih biar enak Hai nah kayak gini beli auto Nah kenapa disini bakal bakal di tempatan banget pertama monsternya dikit ini server kita yakni server satu server enggak banyak kita dari server A ini server A di sini tempat server B keluar tempat server C keluar gitu nah dari semua server itu udah pasti ada monster masing-masingnya enggak monster 40 mereka ada di sini juga ada semester level 40-nya juga di kita juga ada monster level 40-nya tetapi tadi kenapa sampai mereka sampai ke sini dikarenakan penuh tempat ini penuh udah orang hunting gitu jadi mereka nyari support masing-masing seandainya mereka hanya nyari support gak dapet ya udah bunuh-bunuhan kayak gitu di sini juga free pk ya jadi gak ada bakal ada minus status juga jadi pk-pk-an biasanya kan ada minus karma dan lain-lain dan kenapa aku bilang ini bakal jadi drop-an yang paling yang kayak dungeon yang paling di cari-cari itu dimasukin mesti masuk ke sini dikarenakan ini gak ada batu batasan waktu ya batasan waktu lalu drop-an ya armor aja udah armor ungu-unguan untuk drop-an Hai drop-an itu armor ungu skill ungu udah keluar ini aku enggak tahu nih material nih pokoknya material ungu ini satu tokennya udah ada di sini juga lalu ditambah ini juga satu token lagi ini tokennya lagi udah tiga nih ya tokennya kan tambah lagi bahwa ada ini juga udah empat tokennya di sini drop gitu ada tambah ini juga udah lima tokennya jadi hampir dari enam token lima tokennya di sini pasti drop udah pasti jadi ini di tempat yang paling prima donna lah dan otomatis semakin tinggi tempat kamu hunting maka change drop-nya makin gede kayak gitu dan disini serpah untuk yang serpernya ada dua dia ada serp yang biasa yang biasa kayak gini ini masih yang biasa yang sebelah yang hardcore kayak gini ini untuk level di atas lima puluhan gitu udah lima puluhan disini Wah gila-gila banget don't drop-annya pun udah eh mantep boy drop-an disini tapi ini boleh buat level lima puluhan ya tempatnya beda tempat hampir map-nya bersama tapi rada-rada beda gitu gitu Hai dan yang terakhir dari videonya Hai dan disini kalau seandainya kalian apa namanya yaudah langsung udah ngebulcar seandainya udah ah yaudahlah pengen pensi yang enggak nah santai disini ada yang namanya tuh nft karakter Hai jadi karakter kita tuh bisa dijual jadi untuk er makanya dari pihak Wimet tuh nggak nyaranin kalian melakuin hal yaudah rmd karena emang eh pek jual belicara di karena kan emang nanti di game itu ada yang namanya tuh rmd karakter maksudnya nft karakter jadi karakternya bisa dijual kayak gini kalian mau jual ada syaratnya akan tadi kan kalau syaratnya bisa dilihat di sini saya bentar Hai nah syaratnya kayak level 50 kata sama second asmen job gitu kemungkinan besar ini kayak syarat awal-awal aja nanti mungkin bisa dinaikin lagi entah levelnya 60 lalu yang untuk ini yang ketiganya yang terkeh-terkeh advance jobnya juga mesti baru kita bisa jual lalu untuk kayak kita nge-nfd nya juga butuh diamen ini kelihatan guys oh tutup nah putih aman nih 8000 untuk naromnya tapi ini aku enggak tahu nifidia atau diamen biasa Hai mau jamen biasa sih kayaknya sih soalnya diamennya itu berkurang tapi tapi butuh 8000 nah untuk kayak contohnya tuh kayak gimana sebenarnya ini game contohnya udah ada yaitu mereme mirform ini mirform udah lama mereka udah nerapin nfd karakter juga dan disini ini untuk penjualan karakter bisa dilihat ya terakhir yang laku tuh berapa menit yang lalu nah 8 menit yang lalu ada karakter laku harganya tuh 37w mix 37w mix itu kalau di dolarin 100 1008 gitu nah seenggaknya car kayak gini-ginian di wmd apa di mirform aja masih laku masih laku banget jadi kita tuh kayak ntar kita bisa mereka udah bilang juga bahwa kita tuh bisa ngeliat kita detail karakternya yang mau dibeli kita apa yang mau dibeli nih kita klik ya enggak kalau kita lihat isinya apa aja sama aja kayak gini jadi karakternya apa nih warrior enggak kita lihat isinya gimana lalu kita lihat juga segi skillnya udah apa aja lalu kita lihat spiritnya apa ada magic of soul dan lainnya itu bisa dicek semua Hai dan itu punya harga masing-masing nanti jadi kalau kalian mau ngebuild dan lainnya udah gula aja ya enggak masalah gitu jadi santai aja makanya disini game kalau untuk RMT dilarang dikarenakan ya emang dari game udah udah ngasih fitur cuan sih gitu jadi ya kalau aku sih aku mendingan ngikutin dari pihak itunya sih wmxnya sih dikarenakan ini car udah kayak aset aja sayang aja tiba-tiba kalau ini car hilang gitu gimana kalau sandainya udah kalian nih sandainya nih contoh-contoh aja anggapan kalian udah ngobrol car udah kayak top-up lumayan juga udah beli pas lain buat market dan bisa masuk ke sini yang depan gitu ya enggak angkup aja pas market sama pas masuk sini kayak 30 dollar 22 biji itu aja nah cara kalian tuh seenggaknya kalau ditinggal FK disini aja udah bisa sehari itu sekitaran dua dolar kayak tiga dolar itu anggap aja segitu ya enggak dapat dua dolar tiga dolar dari tinggal FK doang yang enggak di sini nah kalian tiba-tiba ngelakuin hal RMT ngelakuin RMT ghostred ghostred ghostrednya dari mana dari market itu bisa dari market jadi sini ada diamannya bisa dijual harusnya bisa anggap aja kalian ngegostred kayak seribu diamen harga-harga ngegostrednya tuh 50 ribu atau enggak berapa ya cara kebanyet abis itu karena ngelakuin ghostred kocak nggak kocak anjir itu tuh hal yang bodoh nggak gitu bodoh gitu dimana kalian udah bisa dapetin sehari kayak 30ribu gara-gara 50ribu 100ribu cara kebanyet gitu habis itu hilang car gue mix ngeri banget mereka nge-banyet sampai ke walet-waletnya kalau mereka kebanyet ya jadi wah berat sih buat car baru lagi mesti beli pas lagi dan lain-lain kalau kalian bebas lah kalau aku sih nggak nyaran kalau aku ya oke lah mungkin itu aja semuanya ya dari aku sejanya gitu untuk permasalahan token-tokennya dari inginnya juga udah jelasin dari mana-mana aja mungkin dari inginnya masih ada yang kesekip ya mohon maaf dikarenakan masih belum semua fitur bisa ku unlock yang enggak mungkin masih ada lagi dapat dari tempat-tempat lainnya tapi seenggaknya sejauh itu dari beberapa tempat yang kujelasin tersebut dari fieldboss juga bisa juga didapetin sih fieldboss-fieldbossnya gini tapi kalau fieldboss sebenarnya kayak bukan rana kita dikarenakan fieldboss awal aja tuh levelnya tuh 47 level bossnya itu aja udah pasti rebutan levelboss kedua tuh udah 62 waktu udah gila-gila semua rata-rata tuh udah pasti rebutannya parah ya rebutan guil dan lain-lain kan masih bunuh-bunuhan juga jadi yaudah mungkin itu aja lah ya mungkin nanti bakal aku bahas lagi sedikit lebih detail tentang yang lainnya tapi aku untuk diri dulu makasih banyak semua yang nonton kita ketemu lagi ntar di next video n bye-bye